Ini baju, baju kaos bertuliskan maaf yang mulia saya tidak tahu. Ini sudah diproduksi, ini tidak ada unsur politis. Tanya kreatifitas anak-anak kaum milenial Melaka. Jadi ini harganya berapa kakak? 75 ribu. Pesannya dimana? Mau pesannya dimana? Wemasa. Alamat? Lebih jelasnya Wemasa bagaimana? Cabang masuk gereja Wemasa. Cabang masuk gereja Wemasa. Nanti ketemu siapa, kakak siapa di sana? Kakak Roni Suarez. Kakak Roni Suarez, 75 ribu ya. Ini yang ada hanya warna hitam atau ada warna lain juga? Tergantung selera. Tergantung selera, berarti bisa berbagai macam warna. Baru ini model seperti ini baru di Melaka kah? Baru seperti Sudi Melaka baru kakak mereka yang pertama kah? Yang menjadi inspirasinya apa ya? Inspirasinya apa? Untuk tulisan. Oh ya, untuk hibur-hiburan saja. Biar agak beda sedikit lah. Tapi bukan refoto ini. Jadi ini kakak kreatifitas dari kakak siapa? Roni Suarez. Roni Suarez. Sekarang sudah cetek berapa lembar baju? Kurang tahu, tapi lumayan banyak ya produksi. Banyak besar. Nah, baik. Ini tidak ada unsur untuk saling bully-bully. Tidak ada maksud tertentu ya. Hanya untuk hibur-hiburan saja. Jadi ini penikmat. Penikmat saja ya, bukan pelaku politik ya. Penikmat saja. Penikmat saja. Mantap. Kalau kakak siapa namanya? Rani. Ya? Kakak Rani. Kakak Rani. Satu tim dengan kakak Roni. Oke. Sudah terjual, kira-kira sudah terjual berapa ini baju? Kurang tahu. Atau maaf yang mulia saya tidak tahu. Maksudnya begitu ya. Jadi baju yang, maaf yang mulia saya tidak tahu. Ini sudah dipakai juga salah satu saksi ya. Pak Yuf ini salah satu. Benar. Saksi dari pihak mana? Bihak terkait. Yang terkait ini ya pasul 41 SNKT. Oh SNKT. Benar. Kenapa Bapak tertarik untuk beli ini baju? Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi buat teman-teman yang memang sudah dengan kreatifitasnya tersendiri. Sudah memberikan sumfansi terhadap bisa dibuatnya atau didesain sesuatu hal yang menurut kita ya cukup baru. Dan ini saya sangat berterima kasih kepada mereka karena ini. Mereka punya kreatifitas ini harus kita dukung. dengan cara membeli ya? Ya. Dan tentunya sudah jelas ya bahwa sekarang saat ini saya sudah pakai. Jadi saya juga merupakan salah satu pembeli. Untuk selebihnya kakak tidak tahu ya? Ya untuk selebihnya ya mungkin seperti yang teman-teman atau kita semua ketahui yang beredar luas saat ini di media ataupun dan sebagainya ya. Saya pikir itu kembali lagi ke masing-masing personal untuk menilai. Kalau misalnya baju ini dibikin untuk sengaja membuli pihak tertentu menurut kakak bagaimana? Saya pikir ini tidak juga menurut saya itu sebenarnya tidak juga. Karena mungkin saat ini ya dunia saat ini sebenarnya dunia digital era digital dimana media itu berperan aktif atau berperan untuk menjadi sumber informasi. Sehingga apa yang terjadi belakangan yang sudah diliput media waktu sudah istilah gaulnya viral. Maka viral ini kan sudah menjadi perbincangan banyak orang atau banyak yang melihat hal tersebut. Sehingga dari situ mungkin timbulah mereka punya ide-ide yang kreatif untuk bisa dituangkan dalam satu hal atau satu produk seperti ini. Oh ya siap. Intinya ini tidak ada maksud tertentu ya? Saya pikir tidak ada. Ambil sisi positifnya saja ya? Ya kita harus berpikir positif bahwa memang nyatanya memang seperti demikian dan saat ini lagi banyak diperbincangkan di sumber kanan. Kalau baju ini menurut saya tulis-tulisannya maaf yang mulia saya tidak tahu. Kalau selebihnya anggap saja yang pakai juga tidak tahu. Ya itu kalau menurut saya sih itu silahkan. Masing-masing ya? Kita masing-masing menilai dan saya harap percaya supaya ya mungkin selain tulisan-tulisan atau desain-desain seperti ini, banyak lagi desain-desain yang bermunculan supaya kan artinya ini bagian dari ekonomi kreatif. Kalau memang bisa dikembangkan kan bisa berdampak pada ekonomi masing-masing kita yang ada di sini. Oke ini ini baru satu saya lihat di media ada juga ada pihak tertentu kelompok tertentu yang sudah mulai-mulai desain mau cetek juga itu. Hashtag gaji fukun bedana. Itu menurut kakak bagaimana? Kalau kira-kira orang jual ke kakak, kakak beli tidak? Saya pasti beli apalagi itu hasil karya dari teman-teman kita atau anak-anak Melaka sendiri ya. Ya kalau kita tidak bisa bilang mau beli semua ya kalau memang kita punya ini dan kita ada ya pasti kita beli. Apalagi ini merupakan hasil karya dari anak-anak teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita. Kalau gaji fukun kan salah satu programnya pasangan calon 01. Kalau memang mereka cetak seperti itu, itu seharusnya kita beli karena itu untuk mempromosikan sekaligus. Ya dengan sengaja mempromosikan programnya paket sakti ya. Saya pikir mau bilang sengaja juga tidak ya karena memang itu sudah merupakan satu program kerja ya. Mau tidak mau, masing-masing harus dengan cara kita sendiri untuk mensosialisasikan. Bukan sekedar mempromosikan, kita mensosialisasikan program-program yang saat ini kita ketahui. Bupati, Wakil Bupati terpilih SNKT saat ini kan mempunyai satu program itu. Karena gaji fukun yang mungkin juga masih diperlebatkan terkait dengan lembaga adat itu yang masing-masing. Kembali lagi ke masing-masing silahkan menilainya seperti apa. Tetapi intinya bahwa program-program itu alangkah baiknya juga dituangkan dengan ide-ide kreatif seperti ini. Lebih cepat atau lebih ini apa tepat untuk bisa di ini oleh masyarakat. Oke, terima kasih ya Pak Yuven saksi paslon 01 kemarin di MK. Beliau ini juga salah satu timpong hubung ya. Dari pasangan calon Dr. Simon Nahak SHMH bersama wakilnya Louis Lupitauling Esos. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.